Intro Kepolisian Resort Kota Besar Medan memusnahkan narkoba jenis ganja. Sebanyak 358 kg daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar hasil tangkapan Satuan Narkoba Polres Tabus Medan serta Polsek Pancur Batu pada bulan Mei 2020. Kapolres Tabus Medan Kompenspol Riko Sunarko disaksikan penggiat anti narkoba Kota Medan, Jaksa Penuntut Umum, serta para tersangka secara langsung memimpin kegiatan pemusnahan barang haram tersebut di halaman Mapolres Tabus Medan. Kami Jairan Polres Tabus Medan akan merilis, merilis disini prestasi yang didapat oleh rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tabus Medan dan dari Polsek Pancur Batu. Meskipun disini ini sebuah prestasi tapi miris buat kami, rekan-rekan sekalian dapat melihat barang bukti yang di depan sini itu ada 358 kg ganja. Jadi rekan-rekan sekalian pada intinya press release sore hari ini kami ingin mengajak masyarakat dibantu oleh rekan-rekan, dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir sekarang bersama kami disini. Mari kita bersama-sama kita berantas narkoba. Polisi akan terus membasmi peredaran gelap narkoba di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!